Oke, kita bakalan langsung tutorial ya, kita langsung tutorial bagaimana fokusnya sebenarnya adalah ke stick yang sebelah kiri atau throttle Nah, disini untuk bisa hovering diam itu susah Jadi kita untuk pemula biasanya langsung maju, tapi maju yang pelan-pelan Karena untuk hover diam justru pemula susah Susah buat pemula Oke, gue mau beri contoh ya, bisa gini Kita masuk dulu ke mode acro Oke, ada acro, kita start engine Nah, perhatikan nih stick yang sebelah kiri nih Kalau gue angkat, drone sudah naik Nah, perhatikan nih Ini kondisi berangin sob Drone berangin, itu akan langsung drone bergerak tuh Ke bawah arah angin Nah, tugas lo menstabilkan dengan stick yang sebelah kanan Nah, misalnya hovering seperti ini Latihan ini gini nih Usahakan misalnya tingginya dulu sekitar 60 cm atau 1 meter Nah, yang harus kalian fokuskan adalah ke stick yang sebelah kiri Bedanya, kalau kalian tahan, dia diam tuh Ketinggiannya akan sama Kalau misalnya kalian naik turun-naik turun kan ini Nah, drone akan naik turun Dan kalau kalian lepas, drone akan jatuh Ini gue lepasin ya, throttle yang sebelah kiri nih Gue lepasin nih, segini nih misalnya Tuh, drone akan jatuh Balik, Seth Sorry, Seth Nah, kalian bisa lihat ya Begitu gue lepaskan, itu tidak sama dengan drone aerial Kalau dilepaskan stick yang sebelah kiri Maka drone akan kehilangan power dan jatuh Nah, tugas kita adalah Kalau sudah dapat ketinggiannya Waktu kalian naikin throttle ini Sudah dapat ketinggiannya Maka, tahan di sana Usahakan tenang dan diam saja jarinya di situ Itu dulu Oke, kita hover lagi Nih ya, stick sebelah kiri kita angkat Tahan di situ Maka, tingginya akan sesuai dengan yang kita mau Sudah segitu Nah, kalau sudah kalian tahan nih stick sebelah kiri Perhatikan drone-nya kan gerak kanan-kiri Karena ke bawah angin Maka, stick yang kanan tugasnya menyeimbangkan Nah, buat kalian yang pemula Susah untuk hovering diam Maka apa? Stick yang sebelah kanan majukan aja sedikit Nah, dia akan maju Oke, dia akan maju tuh Jangan dibentak begini Maka, drone akan ngebut Kalian akan panik Kalian akan panik Biasanya, kalau orang panik Throttle yang sebelah kiri Itu langsung keangkat Biasanya, kalau orang panik Nah, crash deh Nabrak pohon dan sejenisnya gitu ya Terus, bagaimana caranya? Ya, tahan ya Ketinggian throttle ini tahan Dan, kalau sudah kalian tahan Yang sebelah kanan majukan sedikit Sedikit aja sob Maka, drone akan maju Nah, speednya segini Yaudah, speednya seperti ini Kalau mau belok Yang throttle sebelah kanan Kanankan Diiringi sama throttle yang sebelah Eh, sorry Apa? Kontrol yang sebelah kiri Gitu Karena, kalau beloknya Kalau kalian cuma ngerakin beloknya Misalnya, yang sebelah kanan aja Dia miring nih Nah, miring gitu doang Tuh Dia miring gitu doang Ya nggak? Tuh Berarti untuk beloknya apa? Ternyata yawnya ada dua Yawnya ada dua Kombinasi Kombinasi antara Stick kanan dan kiri Seperti ini Beloknya Nah Gitu Mau belok nih Ke kanan Kedua-duanya kanan kan Ini untuk pemula gini belajarnya Walaupun Nanti main FPV yang paling nyaman Dan itu miringnya gini banget Woh Biar dapat Apa? FPV-nya banget Tapi nanti Sabar Sabar Ya kan? Gitu aja Jadi intinya Throttle yang sebelah Apa? Stick yang sebelah kiri Itu ditahan Kalau kalian tahan Maka dia akan Ketinggiannya Sesuai dengan Posisi yang kalian tahan Lalu tinggal Kanan Majukan sedikit Dia maju deh tuh Nah Gitu doang sob Gitu doang Gitu Oke Nah bagaimana Seandainya Kalau kalian udah bisa Kontrol Misalnya kontrol Stick Sebelah kirinya Belajar hovering Berikutnya Hovering gimana caranya? Seperti ini Sama dengan yang tadi Sama dengan yang tadi Oke Ketinggian misalnya Udah dapat nih Ketinggian misalnya Udah dapat Kalian sudah dapatkan Gue deketin kamera dulu deh Nah Ketinggian sudah dapat nih Sekitar 1 meter Seperti ini Nah Kalau misalnya Dronenya maju Kalian mundurkan Lawan Lawan arah Stick yang sebelah kanan Lawan arah Kalau dia maju Kalian mundurkan Kalau dia ke kanan Kalian lawan ke kiri Begitu aja terus Nah Oke Jadi kalau misalnya Dronenya ke kanan Lawan ke kiri Kiri ke kanan Sehingga dia Bistit bisa diam Tentu diamnya FPV gak sama dengan aerial Pasti ada geser-geser dikit Tapi paling tidak Dia tenang Nah seperti ini Kalian bisa tenang Nah kalau sudah dapat Kondisi tenang Misalnya lepasnya juga Tenang dia tuh Nah mundur nih Kanan Lawan Jadi cuma seperti itu aja Kalian untuk Kumulasi fokusnya Ke kiri dulu Stick yang sebelah kiri Karena paling susah Sebenarnya adalah Menjaga ini Gitu Gitu Kalau apalagi Kalau panik Wah udah Itu yang bikin Banyak kan keren Untuk bisa hovering Gak bisa dilepas Ini gue lepas ya Ini gue lepas nih Ya tuh Dronenya kalau dilepas Gitu Oke Jadi gampang Sebenarnya Gampang-gampang susah Kalau kalian tahu Pola belajarnya sih Menurut gue mudah Karena intinya Itu adalah Disini Yang sebelah kiri Tahan saja dulu Kalau kalian sudah Mendapatkan ketinggian Yang kalian butuhkan Misalnya Pas kalian throttle Sebelah Yang throttle kiri ini Kalian angkat Lalu drone sudah setinggi Satu meteran lah Misalnya Maka jangan dinaikin Atau diturunkan lagi Tahan disitu Konsentrasi Belajar kontrol Karena memang susahnya Biasanya adalah ini Gak sabar Atau panik Takut sehingga Nanti naik turun Nah konsentrasi dulu Disini Lalu nanti kalau sudah Baru Yang stick kanannya Untuk membantu Majukan sedikit Maka drone akan maju Ingat Drone ini kalau Meremnya Itu gak ada rem ya Gak ada Jadi dilawan arah Kalau dia maju ke depan Kalian mau rem Maka dilawan arah Mundurkan dia Maka dia nanti akan nge-rem Misalnya dia mau Kalian belokin ke kanan Pas kalian kekanankan Seperti ini Tiba-tiba Kalian mau berhenti dia Maka lawankan dia ke kiri Jadi intinya Remnya adalah Melawan arah Seperti itu Bagaimana dengan Avata? Kalau Avata Dia ada 3 mode Kita coba aja langsung Avata memudah Oke Jadi kita Di Avata ini Ada 3 fitur Yang pertama Normal, Spot Sama Manual Kita coba yang Di normal dulu Untuk yang normal Kalian sama aja sih Dia bisa Kita starting motor dulu Enak Kalau normal Enaknya Avata Lepas tik Kita bisa lepas tik Buka-buka Dan dia akan Hovering Coba lepas tik Kita lepas tik Kayak Ini aerial Kayak aerial dia Dia berangin nih Dia berangin Dia miring-miring Dia Karena GPS ya Iya Karena GPS Dibantu sama sensor Yang di bawah Jadi dia stabil diam Kalau tadi PV kan Yang rakitan Kalau lu cuman Pertahankan di stick kiri Ya dia Tergeser-geser Betul Nah Coba sekarang Sekarang kita Coba yang Manual Kita turunin dulu Dronenya Turunnya pun sama Dia ngebaca sensor Jadi seperti Drone aerial Kalau misalnya Menurut dia Di bawah aman Dia lepasin Dronenya Tidak turun sendiri Untuk yang Spot sama aja sih Sama kayak Model normal Cuman dia speednya Agak cepat aja Lebih cepat Dan kita Kita cobain ke Mode Manual Nah Untuk yang manual Dia sama seperti Drone rakitan Kita harus Menyeimbangkan Antara Stick kanan Dan stick kiri Intinya Sama sih Seperti drone Rakitan Kalau dilepas Jatuh Lepasin coba Saya gak berani Coba jatuhin Coba jatuhin Enggara ya Tapi sama sih Sama Coba sekarang Stick kanan lepas Stick kanan lepas Geser lepas Nah gerak ya Geser Berarti Sama ya Sama Seperti Sama banget Bedanya apa Kalau mode Manual Dengan yang standar Bedanya Kalau yang Manual itu Full Kita kontrol Di jari stick kita Nyamannya yang mana Lebih nyaman manual Kalau menurut saya Karena lebih leluasa Gak kaku kan Gak kaku Untuk yang normal Kita dibantu oleh Posisi Sensor Sama GPS Tapi sensor Mati ya Sensor mati Coba rendahin Coba rendahin ya Rendahin ya Dalam mode Ini ya Manual Bisa rendahin ya Bisa rendahin ya Sensornya mati Mati Karena kalau di mode standar Dia ngebantu ya Ngebantu Gak mau rendah Banget Kurang lebih seperti itu Kalau si avata Jadi sama aja Marah kita nih Mainnya Kalau mode standar Yowes Kalau gitu Mantep Kita mau goyang lagi deh Jadi intinya adalah Bagaimana penguasaan Tetap throttle ya Iya betul Turun sini Asik Lepas Turun sendiri Sensor baca Begitu sensor baca Dia baca Terus stick tidak disentuh Maka di landing Itu kalau masuk Dalam mode Standar Iya standar Bahasanya apa Normal Normal bahasanya Normal gitu Oke Jadi gitu teman-teman Jadi fokus sebenarnya Adalah ini ya Throttle yang sebelah kiri dulu Untuk kalian pemula Dimana Intinya Karena Kalau di mode Apa Aerial gitu Kalian kalau lepas stick Dia kan Lock GPS Intinya Dia diam Nah disini Diamnya itu adalah tangan kita Gampang kok Intinya tahan Kalau kalian sudah mendapatkan Ketinggian yang kalian butuhkan Maka stick yang sebelah kiri ini Atau throttle ini Tahan disana Maka drone akan Stand by di posisi Ketinggian yang sudah kalian lock Gitu Hati-hati Jangan Gampang kaget Biasanya pemula itu Pasti akan kaget Gitu Kalau kalian kaget Biasanya stick yang sebelah kiri ini Kita kadang Kesentak ke atas Nah itu yang buat Akhirnya dia makin tinggi Makin tinggi makin panik Terus kalau lepaskan throttlenya Maka dia Hempas ke bawah Jadi hati-hati main FPV Rakitan tentunya Karena Ya itu Kalian kalau Micellnya belum Maka latihanlah Fokus ke Stick sebelah kiri dulu Nanti stick kanan Sebenarnya tinggal menyeimbangkan aja ya Kalau drone-nya ke kanan Lawan ke kiri Gitu kan Kalau drone-nya Tiba-tiba maju Ke bawah angin Maka mundurkan Maka dia nanti Akan hover Memang belajar hover Lebih susah Daripada maju Maju Itu lebih mudah Bahkan dari banding Bisa mempertahankan dia Oke mungkin Tips kita hari ini Bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi Di vlog Gue berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya